Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kalau misalkan ingin membuktikan, kalian lakukan percobaan Nah itu maksud ibu ya Lakukan percobaan, betul apa tidak? Kalau terbukti benar, buatlah laporan percobaan Supaya apa bu? Supaya pembaca mengetahui bahwa misalkan memantulkan cahaya matahari kepada DVD Misalkan seperti itu ya Atau misalkan membuat pelangi dari susu, susu UHT ya Di situ ada prosesnya Siapkan sunlight, siapkan berbagai macam warna makanan Jadi ketika susunya dituangkan ke dalam piring Susunya dituangkan ke dalam piring Terus kalian teteskan di berbagai sisi, berbagai macam warna Kemudian kalian masukkan katembat ke dalam sunlight Terus si katembat yang sudah ada sunlightnya itu Kalian taruh di tengah-tengah susu tadi dan warna tadi Itu akan tercipta pelangi buatan Di situ langsung muncul nanti air seperti air yang mendidih Tetapi keluar berbagai macam warna Nah itu bisa dikatakan percobaan membuat pelangi buatan Nah itu maksudnya ya Jadi sebuah eksperimen Kegiatan percobaan untuk membuktikan Atau menguji sebuah teori Betul apa enggak nih Pelangi itu bisa di Pelangi buatan itu ada Nah seperti itu Nah kalau misalkan sudah terbukti ada Kalian buat teks laporannya Untuk bisa diketahui oleh pembaca yang lain Nah seperti itu Sampai sini paham? Paham Kita lanjutkan ya Selanjutnya Selanjutnya ada ciri-ciri teks laporan percobaan Yang pertama Ciri yang pertama dalam teks laporan percobaan itu adalah objektif Apa itu objektif? Objektif itu merupakan salah satu kegiatan ketika menyampaikan informasi Atau data harus sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya Jadi ketika kalian membuat sebuah laporan percobaan Kalian harus menyampaikan hasilnya dengan jujur Tidak boleh berbohong Ketika kalian melakukan percobaan hasilnya itu misalkan tidak berhasil Tetapi karena kalian malu menyampaikannya jadi kalian berbohong Artinya kalian melakukan atau membuat laporan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sudah kalian lakukan Atau dengan percobaan yang sudah kalian lakukan Nah itu tidak boleh Artinya itu tidak termasuk dalam ciri-ciri teks laporan percobaan Karena ciri-ciri teks laporan percobaan yang baik itu sifatnya objektif Jadi informasi atau data yang disampaikan itu harus yang sesungguhnya Seperti itu Paham sampai sini Paham Objektif Kemudian yang kedua Ciri-ciri teks laporan percobaan itu berupa fakta Fakta itu kan benar-benar yang terjadi ya Artinya fakta Jadi hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan itu harus benar-benar sudah dilakukan Ya Jadi Teks laporan percobaan yang kalian buat Itu harus benar-benar sudah kalian lakukan Tidak boleh kalian tidak melakukan percobaan Tetapi bisa membuat teks laporan percobaan Nah itu Pasti ibu nanti nanya Ini percobaannya dilakukan di mana? Siapa saja? Percobaannya apa? Kalau misalkan tidak bisa menjawab Berarti kalian melihat di Youtube Atau di Google Nah itu tidak boleh Karena percobaan itu harus dilakukan Oleh kalian Tidak boleh berbohong Karena ciri-cirinya Itu berupa fakta Ya Di sini juga keterangan Penyampaian kalimat pun harus berupa fakta Jadi semua Isi laporan dari percobaan yang sudah kalian lakukan Pasti berupa fakta Kalau kalian melakukannya Tapi kalau kalian berbohong Berarti tidak fakta ya Karena kalian melihat kegiatan percobaan orang lain Baru kalian yang membuat teks laporan Itu tidak boleh Itu tidak baik Ya Nah di sini ada contohnya Ada dua kalimat Di sini ada kalimat fakta dan kalimat opini Kalimat pertama Kandungan vitamin C Stroberi sekitar 29 mg Setiap 100 mg Kalimat kedua Terkandung 54 mg vitamin C Dalam setiap 100 mg jeruk Nah di sini Kalimat pertama Itu bukan fakta Nah artinya Ah bu sulit ya Karena teks laporan percobaan itu Dari segi katanya juga harus diperhatikan Nih coba Contoh aja satu kalimat Kalimat pertama Ini bukan fakta Hanya karena satu kata Kata apa? Kata sekitar Jadi di dalam kalimat ini Si penulis Menuliskan kata sekitar Nah yang ini Kata sekitar Kata sekitar inilah yang Menjadi alasan Kenapa kalimat pertama ini Bukan kalimat fakta Karena Kata sekitar ini Informasinya Maknanya ya Maknanya Bahwa informasinya ini Belum pasti Karena ada kata sekitar Jadi masih berupa dugaan Ya Masih praduga Hanya perhatikan nanti dalam tulisan teks laporan Percobaan Kemudian kalimat kedua Nah kalimat kedua Ini berupa fakta Kenapa Bu? Karena Menyampaikan informasinya Secara fakta Ya Karena salah satu ciri-ciri fakta Itu Memuat Kalimat Memeria Ya Atau angka Seperti itu Sampai sini bisa dipahami? Bisa Bu Kemudian yang selanjutnya Yang selanjutnya Itu Ciri-ciri teks laporan Percobaan lengkap Ya Artinya Kalian harus Menyampaikan Semua informasi Dalam teks laporan Percobaan Secara lengkap Ya Menggunakan Kaidah kebahasan Bahasa Indonesia Yang baku Ya ingat Bahasa Indonesia Harus baku Artinya sesuai dengan Sistematika Sistematika penulisan Teks laporan Percobaan Kemudian yang kedua Menggunakan kalimat Simplek dan kalimat Kompleks Artinya kalimatnya Bisa dipahami oleh Pembaca Dan sesuai Sistematikanya Dan yang ketiga Tentunya Menggunakan Konjungsi Konjungsi itu adalah Kata Dalam bahasa Indonesia Pasti menggunakan Konjungsi Yaitu kata Hubung Kemudian Menggunakan Istilah teknis Ibu istilah teknis itu apa? Istilah teknis itu Istilah istilah Yang ada dalam Laporan kalian Sesuai judul Yang diangkat Oleh laporan kalian Contoh Misalkan Teks laporannya Kalian mengambil Apa namanya Menguji kandungan makanan Nah Dalam Laporan Laporan Kemudian glukosa Ya Lemak Nah itu istilah-istilah teknis Disebutnya istilah teknis Kemudian yang selanjutnya Menggunakan Kat Kat Bilangan Atau Nomekalia Tentu ya Karena ini adalah langkah Ya Langkah-langkah itu Biasanya Menggunakan Katabilangan Ambillah Satu Ikat Misalkan ya Satu Ikat Tali Kemudian Masukkan Dua liter Air Nah Itu Menggunakan Katabit Bilangan Kemudian yang terakhir Memperhatikan Katabit Dan Imbuhan Jadi gunakan Perhatikan kata depan Yang kalian gunakan Dan Imbuhan Awal Ya Kata depan Langkah pertama Seperti teks prosedur Hanya bedanya Kalau teks prosedur itu Lebih mudah Maksudnya Isinya itu hanya Berupa Hasilnya saja Kalau teks laporan percobaan itu Lebih ke karya ilmiahnya Jadi berupa makalah Berupa laporan Seperti itu Taham sampai sini Taham Ya Nanti kelas 9C Kalau waktunya habis Tolong masuk kembali ya Artinya Nanti sebuah laporan percobaan kalian itu Tidak boleh Ya Harus betul-betul Dikerjakan Tidak boleh Salasan Kemudian yang selanjutnya Nah Di dalam teks laporan percobaan Ternyata Ya Selain Selain ada fakta Opini juga merupakan ciri Dalam teks laporan percobaan Mengpa Karena fakta dan opik Merupakan unsur penting Yang ada pada suatu bacaan Ya Fakta Fakta itu Kejadian nyata yang benar Terjadi Dan dapat dibuktikan Kebenarannya Itu adalah ciri dari Teks laporan percobaan Opini Gagasan atau pendapat Yang dikemukakan Namun kebenarannya Belum dapat dibuktikan Jadi Di dalam teks laporan percobaan itu Ada opini Ada juga Fakta Kita lihat Nah Ciri-ciri fakta Terdapat Terdapat waktu Kejadian Dapat dibuktikan Kebenarannya Dan Kata yang terdapat Pada kalimat fakta itu Telah Sudah Dan lain-lain Dan satu lagi Biasanya di kalimat fakta itu Mengandung Angka Jadi kalau misalkan ada Mengandung angka Contoh Ada waktu Ada tanggal Ya Kemudian ada jumlah Itu sudah termasuk Ke dalam kalimat fakta Beda lagi dengan opini Kalau opini Itu kalimat yang terdapat pada opini Merupakan kalimat harapan Seperti Semoga Semoga Percobaan ini Bisa Membuat Membaca Lebih mudah lagi Dalam Membuat slime Nah itu adalah Ciri-ciri kalimat Opini Atau kami berharap Iya Kami berharap Pelaporan yang kami Percobaan yang kami lakukan Menjadi sebuah Percobaan yang bisa Dilakukan juga oleh Teman-teman di rumah Nah itu Kami berharap Semoga Ya Bisa ya Juru Oke Kemudian yang selanjutnya Menyimpulkan isi teks Laporan Percobaan Setelah kalian Tadi Memahami materi Bagaimana Cara mengidentifikasi Informasi Atau mencari Informasi Dalam teks Laporan Percobaan Kalian Harus bisa Membuat Simpulan Atau Menyimpulkan Isi teks Laporan Percobaan Ingat Simpulan itu Berisi Pokok-pokok Informasi Ya Pokok-pokok Informasi Yang saling Diikatkan Yaitu Hasil Percobaan Dan ilmu Pengetahuan Jadi Isi Simpulan itu Pokok-pokok Informasi Dimana Pokok-pokok Informasi ini Berupa Hasil Percobaan Dan ilmu Pengetahuan Ya Ingat Simpulan itu Berisi Hasil Percobaan Dan ilmu Pengetahuannya Ya Dan langkah Dalam Menyimpulkan Isi teks Laporan Percobaan Salah satu Dengan Membaca Satu Baca dulu Tekst Laporan Percobaannya Ya Setelah Membaca Kalian Memahami Pokok-pokok Informasi Yang ada Di dalamnya Memahami dulu Membaca Sudah Baca Kemudian Pahami Bacaannya Ya Nah Setelah Setelah Kalian Membaca Kemudian Kalian Pahami Baru Kalian Bisa Menuliskan Simpulannya Karena Simpulan Itu Berupa Poin-poin Bisa Juga Paragraf Yang berisi Poko Informasi Ingat Ya Poko-poko Informasi Dalam Tekst Laporan Percobaan Itu Adalah Hasil Percobaan Dan Ilmu Pengetahuannya Bisa Sampai Sini Iya Bu Iya Ada Yang mau Ditanyakan Tidak Bu Tidak Serius Tidak ada Yang mau Ditanyakan Tidak ada Tidak ada Baik Kalau tidak ada Ibu akan Memperlihatkan Ya Sebentar Memperlihatkan Contoh Contoh Dua contoh Dua contoh Laporan Percobaan Sebentar Nah Ini Nah Lihat Yang Contoh Pertama Ini Ada Laporan Nah Ini Tekst Laporan Percobaan Laporan Percobaan Membuat Slime Tanpa Boras Nah Ini Itu Merupakan Laporan Percobaan Yang Tidak Menggunakan Sistematika Karya Ilmiah Jadi Hanya Laporan Saja Nah Ini Contohnya Ya Tuh Langsung Ketujuan Langsung Ke Alat Dan Bahan Kemudian Langsung Ke Langkah Langkah Ya Ke Hasil Dan Langsung Ke Kesimpul Beda Lagi Dengan Yang Laporan Secara Sistematika Karya Ilmiah Nah Kalau Menyesuaikan Dengan Sistematika Karya Ilmiah Itu Ada Cover Ada Kata Pengantar Ada Daftar Isi Kemudian Disini Ada Bab Satu Bab Satu Isinya Itu Ada Latar Belakang Kemudian Ada Pembatasan Masalah Rumusan Masalah Tujuan Praktikum Ya Kemudian Ada Bab Dua Dimana Di Bab Dua Ini Istinya Hanya Teori Teori Saja Teori Yang Digunakan Sesuai Dengan Istilah Teknis Istilah Teknis Yang Ada Di Dalam Teks Laporannya Ini Ini Tadi Baru Sampai Lihat Contoh Ya Nah Tadi Sampai Bab Dua Jadi Di Dalam Teks Laporan Percobaan Yang Menggunakan Sistematika Karya Ilmiah Itu Ada Aturannya Ya Jadi Kayak Makalah Tapi Harus Sesuai Dengan Ketentuan Yang Sudah Ditentukan Ya Dan Bab Dua Isinya Teori Semua Kemudian Ada Setelah Bab Dua Saya Saya Dengar 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 Bab Ya Siap Oke Nah Di bab Tiga Itu Ada Metode Praktikum Isinya Ya Di bab Tiga Itu Isinya Metode Praktikum Dimana Isi dari bab Tiga Ini Ada Waktu Dan Tempat Kemudian Ada Alat Dan Bahan Kemudian Ada Prosedur Kerja Atau Cara Kerja Kalau Di Laporan Percobaan Tadi Yang Singkat Itu Langkah Langkah Kalau Di Sesuai Sistematika Karya Ilmiah Itu Ada Prosedur Kerja Atau Cara Kerja Ya Kemudian Setelah Cara Kerja Dan Prosedur Kerja Itu Ada Bab Empat Ya Nih Bab Empat Dimana Bab Empat Ini Hasil Dan Pembahasan Ya Dimana Isinya Itu Hasil Dari Percobaan Yang Kalian Lakukan Dan Pembahasannya Nah Biasanya Kalau Praktikum Biologi Itu Hasilnya Dibuatkan Tabel Ya Kalau Praktikum Biologi Maupun Fisika Biologi Kimia Atau Apapun Yang Berhubungan Dengan IPA Itu Biasanya Hasilnya Itu Menggunakan Tabel Nah Ini Adalah Pembahasannya Ya Pembahasannya Boleh Dibuatkan Paragraf Seperti Itu Kemudian Setelah Bab 4 Ada Bab 5 Nah Bab 5 Ini Merupakan Bagian Bab Penutup Dimana Isinya Itu adalah Kesimpulan Ya Kesimpulan Berdasarkan Dari Percobaan Yang Telah Kalian Lakukan Seperti Itu Nah Setelah Kesimpulan Itu Ada Daftar Pustaka Ya Daftar Pustaka Ini Gunanya Supaya Ibu Tahu Kalian Mencari Informasi Mencari Bahan Untuk Menggunakan Untuk Membuat Tekst Laporan Percobaan Atau Karya Ilmiah Ini Dari Mana Saja Apakah Dari Google Google Itu Luas Pasti Ada Alamat Websitenya Nah Itu Kalian Cantumkan Kalau Ke Google Kalau Misalkan Ibu Aku Pakai Buku Gak Apa Ya Disitu Penulisnya Siapa Dicantumkan Di Daftar Pustaka Seperti Itu Ya Supaya Laporan Atau Karya Ilmiah Kalian Itu Bisa Dipertanggungjawabkan Kalau Seperti Itu Ya Kalau Misalkan Tidak Menggunakan Daftar Pustaka Nanti Karya Ilmiah Kalian Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan Ya Berarti Kalian Mencuri Padahal Teori Itu Sudah Dibuat Oleh Orang Lain Itu Dengan Semaksimal Mungkin Ya Karena Jarang Sekali Orang Bisa Membuat Sebuah Teori Ya Teori Menurut Dia Sendiri Tanpa Percikan Dari Pengaruh Percikan Pengaruh Atau Dari Buku-buku Yang Lain Seperti Itu Ya Kita Hindarilah Ya Pokoknya Nanti Kita Akan Membuat Sebuah Melakukan Dulu Melakukan Percobaan Dulu Baru Setelah Melakukan Percobaan Kalian Membuat Laporan Percobaan Yang Simple Dulu Baru Setelah Membuat Laporan Percobaan Yang Simple Kalian Membuat Siap Tapi Sekarang Itu Baru Mengidentifikasi Dan Menyimpulkan Saja Sampai Sini Ada yang Mau Ditanyakan Tidak Apa Yang Ibu Sampaikan Bisa Kalian Pahami Bisa Bisa Insyaallah Ingat Kelas 9C Kalau Misalkan Ada Satu Materi Atau Dua Materi Yang Belum Kalian Pahami Di Matap Pelajaran Ibu Kalian Langsung Tanyakan Ke Ibu Jangan Dipendam Apalagi Malu Buat Nanya Tidak Boleh Jadi Kalau Misalkan Aduh Saya Tidak Paham Tapi Saya Malu Nanyanya Tidak Boleh Ibu Tidak Suka Kalau Ada yang Kayak Gitu Kalau Misalkan Ada yang Tidak Paham Atau Ada yang Belum Dipahami Kalian Tidak Usah Malu Langsung Tanyakan Ke Ibu Mau Ditanya Di Grup Silahkan Mau Personal Ke Ibu Silahkan Supaya Diskusinya Enak Jadi Ke Ibunya Tenang Oh Ada yang Masih Belum Belum Rapi Kata Rampah Cinta Kon Nih Tuhan Velalai Kit 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 Cinta Tata Tata Rupang 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 Ray Rupang Rupang